Shalom Aleyhim Bishem Yesuah Hamasyah Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study Sebelum saya memulai, saya kembali mengingatkan cek fakta Bapak bukan Allah, Bapak tidak pernah disembah Tetapi oleh gereja di luar sana selama ribuan tahun, hampir dua ribu tahun Bapak ditinggikan, dimuliakan, disembah sebagai Allah Sebaliknya Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya Malah dinista, malah dihujat, malah direndahkan Cuma jadi anak yang masih sujud pada bapaknya Rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong Dan bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar Cek saja Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS Saya akan membahas tentang United Bible Society Lembaga Alkitab Dunia Saya mau membahas itu ya Karena belum ada yang membahas ini ya United Bible Society disingkat UBS Atau UBS Lembaga Alkitab Dunia United Bible Society itu pusatnya di London ya London tulisannya, bacanya London ya Inggris ya United Bible Society ini punya museum Museum Original Text Alkitab ya Dulu milik seseorang ya Lalu milik British Library Lalu diambil alih atau dihibahkan begitu ke Museum United Bible Society ya Anggotanya lebih dari 240 negara Berpusat di Inggris Indonesia adalah salah satu anggota United Bible Society Lembaga Alkitab Dunia Di Indonesia namanya Lembaga Alkitab Indonesia Ya Di Amerika Lembaga Alkitab Amerika Di Israel Lembaga Alkitab Israel Di Filipina Lembaga Alkitab Filipina Ya Jadi original text atau text asli Alkitab Ya Dalam bentuk perkamen-perkamen ya Kalau perjanjian lama itu disimpan di Israel Di museum Israel Kalau perjanjian baru disimpan di Museum United Bible Society Jadi Alkitab yang ada di Indonesia Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia Dijamin 100% asli sesuai original text Saya ulang Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Dijamin 100% asli sesuai original text Yang dimiliki oleh United Bible Society Ya Ya Hanya bahasanya saja yang beda-beda ya Inggris, Filipina Ya Arab Dan lain sebagainya ya Ya Dari 200 Sekitar 240 Negara di dunia anggota United Bible Society Jadi Jadi Kalau Kamu Para pendeta Nasrani Mengklaim Kami juga punya original text Itu Pret Ya Itu original text Palsu Saya ulang Kalau kalian Para pendeta Nasrani Mengklaim Kami juga punya Original text Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Itu Pret Itu Palsu Ya Tujuan utamanya adalah Supaya Allah itu Tidak esal Ya Supaya Allah itu Bukan Yesus Kristus Tujuan utama Pendeta-pendeta Nasrani Yang sangat getol Mengatakan bahwa Kami juga punya Original text Ibrani Dan Yunani Pret Itu Palsu Tujuannya Cuman untuk Membelokkan Supaya Allah Jangan esah Allah Jangan satu Dan Allah Jangan Yesus Kristus 2000 tahun Penyesatan Roh Iblis Mereka penyembah Bapak Iblis Perhatikan baik-baik Ya Alkitab Yang benar Yang asli Sesuai Original text Adalah Mile United Bible Societe Anggotanya 240 Negara Lebih Termasuk Indonesia Lembaga Alkitab Indonesia Jadi Alkitab Terbitan LAI Dijamin 100% Asli Sesuai dengan Original text Para pendeta Para pendeta Pendeta Yang Nasrani Teritunggal Mahasesat Yang Mengklaim Cuman Kuar-kuar Doang Aku juga Menurut Tekst Asli Ibrani Allah itu Tidak Esa Tapi Yahid Allah itu Tetap Bapak Tujuannya Kan Supaya Allah itu Tidak Esa Allah itu Tidak Satu Allah itu Harus Tritunggal Ya Itu Penyesatan Selama 2000 Tahun Ya Ya Yesus Yesus Ditolak Sebagai Allah itu Ya 2000 Tahun Ya Oke Jadi Clear Bapak Ibu Saudara Kalau ada Yang Ada Yang Mengklaim Kami Juga Punya Original Text Itu Cuman Klaim Doang Itu Dijamin 100% KW Palsu Ya Jadi Saudara Saudara Kalau Mau Berdebat Dengan Henry Tandianta Harus Memakai Alkitab Yang Dijamin Asli Sesuai Text Original Apa Itu Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia Kita Di Indonesia Anda Yang Masih Pegang Pegang Ibrani Pegang Pegang Yunani Kelaut Aja Enggak Usah Debat Sama HTD Ya Ngerti Wah Jadi Kenapa Saya Kalau Berdebat Harus Mensyaratkan Pakai Alkitab LAI Ini Pergumulan Saya cukup lama Bapak Ibu Saudara Ya Saya Kan 35 Tahun Disesatkan Oleh Sinode Tritunggal Mahasesat Ya Gereja Tritunggal Mahasesat Saya Disesatkan 35 Tahun Ketika 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 Keluar Dari Sinode Ya Saya Punya Pergumulan Saya Mau Pakai Alkitab Mana Ya Lalu Saya Minta Hikmat Sama Tuhan Bagaimana Karena Wahyu 3 Ayat 8 Itu Yang Jemaat Filadil Kamu Harus Memegang Firman Ya Yaitu Kebenaran Yohanes 17 Ayat 17 Firman Lu adalah Kebenaran Pegang Firman Dan Jangan Pernah Menyangkal Namaku Yaitu Yesus Yesus Satu-satunya Allah Dimana Alkitab Yang Yang Tidak Menyangkal Yesus Allah Dimana Hanya Di Alkitab Terbitan United Bible Society Di seluruh Dunia Ini Semua Alkitab Terbitan United Bible Society Yang Diterjemahkan Kedalam Berbagai Bahasa Bahasa Yesus Kristus Adalah Tetap Satu-satunya Allah Alfa Omega Allah Itu Tetap Esa Satu Tetapi Para Pendeta Nasrani Tritunggal Mahasesat Memutar Balikkan Lalu Mengklaim Sebagai Aku juga Punya Original Text Lalu Allah Tidak Satu Tapi Yahid Esa Itu Tidak Satu Tapi Yahid Kelaut Aja Ya Clear Bapak Ibu Saudara Siapapun Yang Mau Mengeren Debat Dengan Saya Saratnya Harus Berani Memakai Alkitab Yang Dijamin Alkitab Itu Adalah Asli Sesuai Dengan Original Text Alkitab Mana Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia Bukan Alkitab Karanganmu Yang Sok Ibrani Itu Ibrani KW Itu Dirubah Rubah Itu Ya Clear Ya Jadi Saya Menantang Debat Saya ulang Lagi Saya Menantang Debat Satu Lawan Sepuluh Satu Lawan Sepuluh Saya Satu Sepuluh Pendeta Nasrani Ayo Dirin Ya Saya Tantang Beneran Ini Saya Tidak Main Dulu Pernah Satu Lawan Empat Belas Ya Di Detik-detik Terakhir Akhirnya Tidak Jadi Juga Cuma Ngumpul Ngumpul Giliran Harus Pakai LAI Mundur Udah Udah Ketemu Kita Empat Belas Orang Ya Dari Berbagai Orang Berbagai Denominasi Sekarang Saya Tantang Satu Lapan Sepuluh Ya Sob Katul Manuk Berbulu Pengepul Segala Ya Al Pret Shori Ya MGM Siapa Lagi Ya Paul Jong Siapa Lagi Uti Semenamana Ya Apa Siapa Lagi Sob Katul Udah Tadi Sob Katul Ya Dua Kali Ya Dan Lain Lain Ayo Sepuluh Lawan Satu Bapak Ibu Sedera Ya Karena Jarang Orang Membahas Yang Namanya United Bible Society Ini Alkitab Yang Bener Ya Alkitab Alkitab Bener Sebagai Dasar Landasan Kekristenan Kristen Itu Harus Punya Standar Standar Alkitab Apa Itu Ya Alkitab Yang Bener Sesuai Dengan Original Text Aslinya Ya Jangan Anda Itu Hanya Kuar Kuar Saja Mengklaim Iya Bener Pak Kalau Alkitab Yang Sering Di Kuar Kuarkan Itu Memang Alahnya Alah Saya Itu Yahid Pak Yahid Itu Kesatuan Nah Bener Toh Ones Unity God Alah Kesatuan Bener Tidak Mau Mengakui Alah Itu Satu Alah Itu Jukan The Father Tidak Pernah Tidak Pernah Yesus Nah Itu Inti Utamanya Memang Itu Penyesatan Berapa Tahun 2000 Tahun Tidak Main Main Ya Ya Saya Menantang Debat Sekali Lagi Saya Menjelaskan Tentang United Bible Society Ya Supaya Semua Paham Dan Semua Ayo Kita Kembali Ke Alkitab Pegang Alkitab Sebagai Standar Kekristenan Sebab Firmanmu Adalah Kebenaran Kebenaran Itu Alkitab Disamping Kebenaran Itu Yesus Jadi Yesus Yang ada Di Alkitab Itulah Kebenaran Berani Ngeper Semua Dulu Aja 14 Orang Ngeper Ya Saya Ulang Sob Katul Manuk Berbulu Pengepul Segala Siapa Lagi Ya Al Pred Sorry Siapa Lagi MGM Siapa Lagi Ya Paul Siapa Lagi Ya Semuanya Aja Yang Lain 10 Laman 1 Ya Nanti Kalau ada Yang Sanggup Ada Channel Yang Mau Supaya Kita Fair Di Channel Netral Jangan Di Channel Saya Jangan Di Channel Anda Di Channel Netral Aja Ayo Jangan Kewar Kewar Doang Bapak Ibu Saudara Saya Berharap Penjelasan Tentang United Bible Society Ini Membuat Kita Oh Iya Kekristenan Itu Akan Akan Lurus Akan Benar Kalau Memakai Standar Standar Kekristenan Apa Alkitab Nanti Anda Akan Tepuk Jidat Selama Ini 10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun Kita Ternyata Dibohongi Sama Pendeta Saya Udah Tahu Saya 35 Tahun Ditipu Dibohongi Para Pendeta Tak Kasih Tahu Ketika Dibuka Pikiran Mengerti Kitab Waduh Pendeta Itu Semua Nipu Semua Itu Nipu Dari Alkitab Alkitab Aslinya Kayak Begini Padahal Tertulis Di Alkitab Di Pelintir Di Karang Saya Ulang Cek Fakta Bapak Bukan Alah Hayo Tidak Pernah Ada Bapak Di Sembah Tapi Kenapa Jadi Disembah Sembah Di Pelintir Oleh Siapa Oleh Roh Bapak 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 Iblis Sebab Tidak Ada Alkitab Roh Bapak Itu Tidak Ada Roh Bapak B Huruf Besar Tidak Ada Yang Ada Roh Yesus Roh Kristus Roh Kudus Roh Allah Ada Kalau Roh Bapak Tidak Ada Maka Siapa Roh Yang Mengurapi Kalian Para Pendeta Yang Mengklaim Sebagai Pendeta Pendeta Nasrani Ya Roh Bapak Bapak Yang Mana Bapak Yohanes 8 Ayat 44 Iblis Yang Jadi Bapak Tidak Pernah Ada Alah Iblis Ada Orang Yang Maki Maki Ke Saya Alah Iblis Mampet Pikiran Tidak Pernah Ada Alah Iblis Tetapi Bapak Iblis Iblislah Yang Jadi Bapak Oke Pada Cingkat Dan Clear Yesus Kristus Yang Satu-satunya Kalau Mau Selamat Sembah Dia Segala Hurmat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Haleluya Amin